Intro Halo saudara, senang sekali kami kembali menghadirkan sejumlah informasi traktual, tajam dan juga terpercaya. Bersama saya, Imam Kowai. Selama 60 menit ke depan saudara, tim redaksi telah menyiapkan sejumlah informasi dan berikut di antaranya. Tauran warga dengan pendekar, 17 orang terluka. Akibat diserang hama, petani rugi puluhan juta rupiah. Pedagang ayam menjadi jamaah haji tertua se-Indonesia. Intro Saudara tauran antara anggota perguruan silat dengan warga di Lamungan mengakibatkan 17 orang luka-luka. Selain menyebabkan korban luka, 8 unit motor diamankan di Mapolres Lamungan. Polisi juga mencita barang bukti senjata tajam dan petasan. Tauran antara anggota perguruan silat dengan warga di Lamungan ini terjadi di desa Sungai Lebak, kecamatan Karanggeneng pada Senin malam. Dua kelompok tiba-tiba saling serang di jalan desa setempat. Tauran juga diwarnai saling lempar batu hingga mengakibatkan 17 orang dari kedua belah pihak menderita luka-luka dan dilarikan ke puskesmas terdekat. Tauran diduga berawal dari kelompok perguruan silat melakukan konvoy di jalan raya di desa Sungai Lebak dengan membuat suara bising dari kenal port motornya. Warga yang terganggu keluar rumah hingga terjadi tauran. Polisi tiba di lokasi melarai kedua kelompok agar tidak semakin brutal. Barang bukti berupa batu, senjata tajam dan juga motor yang digunakan para pelaku di Sita sebagai barang bukti. Untuk korban dari 20 orang, 16 tanya luka ringan, sisanya 4 yang saat ini masih dirawat dan dari kita dokes juga terus melakukan monitoring pengawasan langsung ke rumah sakit Sugiri. Dan selain korban ada barang bukti motor yang juga diamankan? Ada, barang bukti motor yang diamankan ada, handphone juga ada, terus dan yang lainnya juga ada. Terus tersangkanya sendiri, gak saat ini gimana? Tersangka masih dalam penyelidikan kita cari. Saat ini kita masih ngurusi korban yang di rumah sakit. Bapak korban juga terus diminta keterangan juga selaku saksi dan kita mengumpulkan saksi dari warga-warga sekitar desa Sungai Lebak. Polisi masih memeriksa sejumlah saksi untuk mengetahui penyebab pasti tauran. Polisi juga mengimbau agar perguruan silat di Lamongan tidak melaksanakan kegiatan yang mendatangkan masa besar untuk keamanan dan ketertiban. Sapari Ranuijaya melaporkan dari Lamongan. Ya, saudara pulang dari warung kopi dua remaja di Tuban jadi korban pengeroyokan belasan orang. Korban dianiaya kemudian dirampas motornya dan dirusak. Belum jelas motif dari kasus ini. Pengeroyokan terjadi di Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Kebun Sari, Kecamatan Tuban, Minggu Dinihari. Kejadian bermula saat RD, 16 tahun asal Kelurahan Kingking, dan AM, 16 tahun warga Kelurahan Ronggo Mulyo, pulang dari warung kopi, mengendarai motor berboncengan. Tiba-tiba keduanya dibentuti dua orang tak dikenal. Sampai di Jalan Basuki Rahmat, korban ditarik dan diseret pelaku hingga terjatuh. Saat itulah pelaku lain datang berjumlah belasan orang, mengeroyok kedua korban hingga babak belur. Motor korban kemudian dirampas oleh para pelaku. Usah kejadian orang tua korban melaporkan kasus ini ke Fores Tuban. Namun anehnya, keesokan hari motor korban dikembalikan oleh seseorang dalam kondisi rusak. Hingga kini belum diketahui jelas motif pengeroyokan dan perusakan motor ini. Yang temenya lari, katanya itu temenya lari, anak saya balik mau ngambil sepeda. Ternyata di sebelah timur itu udah ada gerombolan. Teriak-teriak, weh-weh. Akhirnya anak saya lari, gak tahu. Istilahnya nyelamatkan diri, takutnya nanti anak saya kenapa-kenapa. Udah gitu aja. Terus sepedanya dirampas itu? Iya, sepedanya dihancurin itu. Ada videonya, aku dapat videonya. Yang real, benar-benar gak ada yang tahu ini. Sepedanya itu dihancurin, udah dipukulin, gak tahu tuh jok-joknya disobekin, udah dipukulin, gak tahu pakai apa aja itu alat-alatnya. Para pengeroyok ini masih diburu polisi. Sepali Ranu Widjaya melaporkan dari Tuban. Saudara minimarket di Mojokerto dibobol pencuri yang masuk melalui plafon. Akibatnya uang 92 juta rupiah yang tersimpan di dalam berangkas raib di bawah kabur pelaku. Pencuri menyatroni minimarket yang berada di Jalan Raya Desa Kupang, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto selasa dini hari. Pelaku masuk minimarket usai menjebol atap plafon gudang. Pencurian baru diketahui selasa pagi saat dua karyawan masuk. Mereka curiga melihat gudang, penyimpanan barang berantakan, dan banyak pecahan plafon. Sedangkan berangkas uang telah rusak dan terbuka. Uang sebesar 92 juta rupiah. Hasil penjualan minimarket pun raib di bawah kabur pelaku. Pagi tim toko kan datang, seperti biasa buka pintu. Kan masuk pagi berdua. Terus yang satu itu bukain pintu penghubung, setelah itu proses di komputer, satunya ke gudang. Setelah ke gudang itu kan mau ganti baju. Lihat banyak kotoran, serpian-serpian pelafon atau apa. Ternyata pas dicek, berangkas itu sudah terbuka. Kasus ini sudah dilaporkan ke kepolisian. Polisi masih meminta keterangan karyawan dan saksi, serta memeriksa rekaman CCTV minimarket. Diakobur Woto melaporkan dari Mojokerto. Saudara diduga terpengaruh miras oplosan pelaku curanmur di Jember ditangkap masa gara-gara ketiduran di rumah korban yang hendak disatroninya. Polisi menjita dua kunci letter T. Disaksikan, Bu, ya? Rumah di desa Suci, kejamatan Panti, Jember, didatangi warga dan polisi menyusul ditangkapnya Irfan Effendi. 22 tahun yang diduga hendak mencuri motor di rumah milik Yuni Astuti. Diduga karena pengaruh miras oplosan, pelaku residivis kasus curanmur itu ternyata tertidur pulas di rumah korban. Pelaku tepergok Yuni dan sempat mengancam korban. Namun, teriakan Yuni membuat warga berdatangan dan meringkus pelaku. Dari tangan pelaku, polisi mencita barang bukti telepon genggam dan dua kunci letter T. Dan kami lakukan penggeledahan terhadap pakaiannya. Kami temukan barang bukti berupa satu buah alat ya, yang diduga ini kunci T. Diduga ini digunakan untuk melakukan pencurian sebagai alatnya. Selanjutnya, kami juga melakukan cross-check data-data dari si pelaku. Ternyata si pelaku ini residivis ya. Dia sudah dua kali melakukan perbuatan pencurian dan sudah pernah diproses hukum. Polisi kemudian membawa pelaku ke mapol sekpanti, guna pemeriksaan lebih lanjut. Tom Iskandar melaporkan dari Jember. Akibat diserang hama, petani rugi puluhan juta rupiah. Informasi selengkapnya saudara akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya.